Iya, perkenalkan, saya Filio Daras dari Universitas Respati Yogyakarta, Prodi Informatika. Oke, baik. Kakak kalau boleh tahu dipanggilnya siapa, Kak? Panggil saja Daras. Oke, Kak Daras. Baik nih, Kak, kita langsung lagi masuk mengenai seputar jurusan informatika. Kakak boleh dong jelasin gimana gambaran secara umum atau pandangan orang-orang di sekitar Kakak mengenai jurusan informatika ini? Boleh langsung jelasin, Kak. Gimana, Kak? Kurang jelas, Kak, suaranya? Oke, baik, aku ulang ya, Kak. Kakak boleh dong jelasin gambaran secara umum jurusan informatika ini, Kak? Oh, informatika ya? Kalau informatika ya, kalau secara lu. Halo, suara ada jelas? Jelas, Kak. Oke. Informatika secara garis besar ya. Informatika kalau dari pandangan orang ya, kebanyakan itu kayak salah persepsi, seperti contohnya ya. ketika kita di daerah kita sendiri, kadang-kadang orang bilang informatika itu bisa semuanya. Contohnya kayak perbaiki parabola lah, ini, itu, gitu. padahal informatika itu tidak mempelajari itu, tapi ada sedikit pelajari, tapi tidak semua. Informatika secara garis besarnya itu tentang, Maaf ya, Kak, jaringan jelas nggak, Kak? Soalnya di sini jaringannya kurang nggak? Jelas, Kak. Oh ya, di sini tentang memadul software dan hardware, contohnya kayak pembuatan software, bisa kayak basis data juga. Ya, gitu, Kak. Oke, baik. Jadi, secara umum, jurusan informatika ini kayak dia membuat software atau basis data gitu, dan tidak seperti pandangan masyarakat tadi untuk memperbaiki kayak parabola dan sebagainya. Iya, betul, Kak. Kebanyakan seperti itu. Iya. Oke, Kak. Baik nih, kita flashback sedikit nih mengenai, kakak beberapa tahun yang lalu memilih jurusan ini. Pasti Kakak punya alasan sendiri dong, kenapa Kakak bisa memilih jurusan informatika? Iya, kalau dari dulu ya, kalau dulu kan saya ambil di SMK, jadi ambilnya komputer jaringan juga, jadi masih nyambung sedikit sama yang sekarang, Brodinya gitu, Kak. Jadi, tertariknya karena waktu itu, gini, Kak, ceritanya lucu sih, Kak. Ya, tertariknya karena film, terus nonton, tertarik karena hacker-hacker gitu, Kak. Nah, setelah masuk Brodin Informatika, ternyata kita tidak hanya belajar yang itu, ternyata kita harus membuat software juga, bisa. Tentang penangkal teknikal hacking juga bisa, Kak. Jadi, pengalamannya ya itu tadi. Gara-gara nonton film, jadi ke bawah sampai sekarang, betah sih, Kak. Oke, baik. Jadi, alasan Kak Daras sendiri memilih jurusan informatika ini kayak menyesuaikan jurusannya yang ada di SMK tadi, sama dengan yang ada di SMK, karena hobi serta minat bakat yang dimiliki oleh Kak Daras. Oke, Kak, lanjut nih, sebelum kita lanjut mengenai jurusan informatika, buat kalian yang belum follow Instagram Intip Kuliah, teman-teman bisa follow terlebih dahulu, karena nantinya akan banyak live berbagai jurusan yang ada di universitas berbagai jurusan. Bisa menyesuaikan artikel yang ada di website Intip Kuliah, yaitu intipkuliah.com. Baik, Kak, kita lanjut nih mengenai mata kuliah khas dan tugas khas. Pastinya punya ciri khas sendiri dong, mata kuliah khasnya dan tugasnya dari jurusan lain, Kakak. Boleh diseritain, Kakak. Oh iya, untuk mata kuliah khas, kalau di semester pertama kita belajar tentang basis data dan pemograman, pemograman dasar, Kakak. Nah, disitu juga langsung praktik setelah kita teori, baru kita langsung praktik. Yang pastinya kita akan banyak dengan matematikanya. Banyak hitung-hitungan. Baik, jadi disini nggak pernah terlepas dari yang hitung-hitungan ya, Kak. Jadi kita juga, misalnya ada teman-teman yang sedikit lemah dalam hal menghitung, jadi teman-teman itu harus bisa berusaha dan menyesuaikan. Oke, Kak, setelah membahas mengenai mata kuliah khas dan tugas khas, pastinya punya jalur masuk tersendiri ya, Kak, untuk bisa masuk di jurusan Kakak, terutama di Universitas Respekti Yogyakarta ini. Kakak, boleh jelasin apa aja jalur masuknya itu, Kak? Ya, disini jalur masuknya bisa berupa beasiswa sekarang. Masih buka juga di saat ini, gelombang 2 sampai dengan 6 Agustus. Ini tanpa tes, cukup menggunakan SKL atau IJASA. Langsung ke pendaptaran online juga, masih buka, Kak. Jalur-jalurnya, gimana? Halo? Iya, halo, Kak. Boleh dilanjutkan. Suara saya kedengeran, nggak, Kak? Suara kakak pun sebut, Kak? Oh, iya, Kak. Kalau di aku suara kakak jelas, Kak. Oke. Gimana, Kak? Apakah suara aku jelas sekarang, Kak? Oh, iya. Udah dijelas, Kak? Oke, baik. Langsung aja nih, Kak. Lanjut kita ya. Jadi, tadi untuk jalur masuknya itu dia ada beasiswa. Apakah ada tambahan nih, Kak, mengenai jalur masuknya nih, Kak? Iya, ada juga di jalur prestasi, Kak. Prestasi, beasiswa. Ya, itu tadi sih, Kak. Oke, baik. Jadi, kalau teman-teman yang berminat nih, untuk masuk di jurusan informatika, terutama yang ada di universitas, seperti Nyonya Karta, teman-teman bisa untuk mendaftar, apalagi kalau kata Kak Daras tadi, pendaftarannya masih buka sampai dengan 06 Agustus. Agustus. Oke. Dan juga bisa pendaftaran secara online juga. Iya, jadi ini sedikit informasi nih untuk teman-teman jika berminat masuk di jurusan ini. Lanjut nih, Kak, mengenai tips pembelajaran. Kakak pasti punya tips sendiri dong selama Kakak belajar di perkulian. Kakak boleh jelasin apa aja tips nih, terutama untuk para camel, Kak? Kalau dari saya sendiri, kalau saya belajarnya, cara saya belajar, saya lebih banyak menonton YouTube dan tutorial sih, Kak. Di media sosial juga, dan banyakkan juga relasi, komunitas, di luar dari kampus sendiri. Iya, berarti sangat membantu ya, Kak, terutama dengan tutorial, membanyak relasi. Karena dengan membanyak relasi, terutama pasti pengetahuan kita dan penguasan kita akan lebih bergabung. Karena setiap teman-teman itu punya pengalaman yang berbeda-beda ya, Kak. Dan rajin-rajin pelatih juga sih, Kak, sebenarnya. Iya, betul sekali. Karena dari awal kita misalnya kita nggak bisa, kalau dilatih terus-menerus, maka itu akan menganggap kemampuan kita. Baik, kita lanjut mengenai prospek kerja. Maksudnya jurusan-jurusan informatika ini punya prospek kerja sendiri dan sangat luas. Kak, boleh dong dijelasin apa-apa aja sih prospek pekerjaannya? Ya, untuk prospek kerjanya sendiri itu, di manufaktur industri ada juga sebagai technical support, network engineering, database administrator. di perbankan juga bisa, di pendidikan bahkan juga bisa, pemerintahan, doang sakit. Kalau informatika ini prospek kerjanya luas, Kak. Iya. Apalagi sekarang kita masukin 5.0, kan. Jadi serba internet. Sekarang juga PTKM juga, PSBB, semuanya online semua. Jadi perlu komponting semua juga. Oke, baik. Jadi prospek kerja sendiri dari jurusan informatika ini sangat luas ya, Kak. Tergantung kita di nanti ke depan rumah. Jadi apa? Kita sendiri yang menentukan sesuai dengan minat, bakat, dan skill yang kita miliki ya, Kak. Iya, betul sekali. Terakhir, mengenai rencana, Kakak. Pasti Kakak punya rencana dong ke depannya setelah Kakak lulus dari perkulian. Kakak boleh diseritain rencana Kakak ke depannya apa aja, Kak? Rencana saya ke depannya sih ingin lanjut S2. Di luar negeri tapi, Kak. Iya. Baik. Semoga bisa terwujud ya, Kak. Rencana ke depannya jangan lupa diiringi dengan usaha dan doa supaya rencananya tadi bisa terwujud. Amin. Masuk nih ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang bertanya seputar jurusan informatika, bisa mempunyai pertanyaannya di question box ataupun di kolom komentar. Sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, Kak, aku mau pertanyaan sama Kakak. Selama Kakak kuliah nih, pengalaman yang paling berkesan dari jurusan Kakak sendiri, kalau Kakak belajar itu apa, Kakak? Contohnya seperti apa nih? Berkesannya dalam hal? Dalam hal pembelajaran dan lingkungan jurusan informatika ini sendiri, Kakak. Kalau dari informatika, senangnya itu praktikumnya, Kakak. Ya, kalau di praktikum itu kita bisa mencoba hal yang baru, misalnya kita belum tahu apapun, entah hal itu, terus kita diajarin gitu lah. Jadi kayak senang aja bisa menemukan hal baru. Oke, baik. Jadi, dengan praktikum tadi, bisa membantu ya, Kak, menambah wawasan dengan pengalaman baru yang dimiliki. Iya, betul. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, mungkin dari teman-teman sendiri, dan aku udah cukup jelas nih sama penjelasan Kakak tadi dan informasi yang udah Kakak sampaikan. Semoga info yang Kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan membuka wawasan bagi teman-teman mengandai jurusan informatika ini sendiri. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.